Intro Benarkah pesawat Gripen-E lebih baik dari pesawat Sukhoi, OSU-35? Pesawat tempur Gripen-E sesumber dapat mengalahkan jajaran pesawat tempur Sukhoi, seperti SU-27 dan SU-35. Klaim tersebut sebelumnya dinyatakan oleh Komandan Angkatan Udara, Swedia Metz Helgeson. Meski tanpa teknologi siluman, Gripen-E masih bisa mengalahkan pesawat tempur Sukhoi, termasuk SU-35. Lalu kelebihan apa saja yang dimiliki Gripen-E yang membuatnya mampu mengalahkan SU-35 Rusia? Radar Kekuatan SU-35 terletak pada radar pasif elektronik Kaliskan Arai Pesa E-035 Irbis, yang dapat mendeteksi target udara pada jarak hingga 400 km, dikombinasikan dengan mesin kontrol vektoring 3 dimensi TVC-3D. AL-41F-1S yang sangat membantu SU-35 melakukan manuver super. Namun perlu dicatat bahwa radar Irbis dapat mendeteksi target dari jarak 400 km. Harus berupa objek seukuran pesawat dengan area pemantul radar RCS 3 meter persegi di ketinggian 20.000. M, yaitu dalam mode pencarian dengan tanpa gangguan medan bumi. Sistem penjejak radar SU-35 akan sangat berkurang. Jika subjeknya adalah pesawat tempur ringan dengan fitur siluman. Dengan RCS hanya 0,5 meter persegi seperti Gripene. Apalagi jika Gripene terbang rendah pada ketinggian sekitar 1.000 meter. Kondisi sebenarnya dalam pertempuran udara. Menjadikan SU-35 hanya dapat mengenalinya sedikit di luar jarak 100 km. Gripene telah dilengkapi dengan radar aktif elektronik Kaliskan Arai Saps-05. Atau AMAR-5 dengan sensifitas dan akurasi yang jauh lebih tinggi daripada PESA. Gripene mampu mendeteksi SU-35 yang memiliki RCS 12 meter persegi pada jarak 120 km. Ketika jarak untuk mendeteksi musuh seimbang. Senjata pertempuran udara akan memainkan peran yang menentukan. Rudal Parameter Not Escape Zone atau NEZ atau area di mana pesawat musuh Tidak dapat menggunakan kelincahan untuk menghindari rudal. Senjata utama SU-35 adalah rudal udara ke udara jarak jauh R-77. Memiliki jangkauan NEZ 40 km, sedangkan Gripene menggunakan rudal meteor tercanggih di Eropa. Dengan jangkauan 185 km dengan angka NEZ yang sangat mengesankan hingga 100 km. Memberikan keunggulan Gripene dibandingkan SU-35. Dalam pertempuran udara jarak dekat banyak yang berpendapat. Karena memiliki manuver luar biasa SU-35 akan mudah mengalahkan Gripene. Sayangnya, manuver seperti Uga Safe Cobra atau Cool Beat dianggap oleh veteran pilot pesawat tempur tidak berlaku dalam pertempuran nyata. Selain itu, rudal udara ke udara jarak dekat R-73MAH 2,5 milik SU-35. Juga terbukti lebih rendah kemampuannya dibandingkan rudal IRIS-TTMAH 3. Selain itu, gaya gravitasi rudal 30G berbanding 60G. Dan kelemahan rudal R-73MAH yang tidak dapat mengunci target setelah peluncuran. Menyebabkan manuver Super SU-35 tidak berguna. Dengan segala kelebihannya seperti tertulis di atas. Angkatan udara Swedia yakin Gripene mampu mengalahkan Sukhoi SU-35. Dalam pertempuran jarak jauh dan jarak dekat. Terima kasih telah menonton!